Banjir bandang menghantam wilayah Flores Timur, tepatnya di dua desa yakni di desa Lama Nele dan juga di kecamatan Ileboleng dan juga desa Wai Burak yang berada di kecamatan Adonara Timur pada minggu dini hari. Banjir bandang yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi ini mengakibatkan puluhan rumah warga tertimbun lumpur. Bahkan tak sedikit rumah yang hanyut terbawa banjir. Dari keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Flores Timur, dilaporkan 20 orang meninggal dunia, 9 orang luka-luka, dan 5 orang masih dalam tahap pencarian. Selain itu, jembatan di desa Wai Burak, kecamatan Adonara Timur, juga dilaporkan putus. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait banjir bandang di Flores Timur, kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Flores Timur, Alfons Hada Bethan. Selamat siang, Pak Alfons. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Alfons, ini bagaimana kondisi terkini dan juga proses evakuasi yang tengah berlangsung di sana? Terima kasih, Pak. Barusan tim BPBD dan sebagian terkait, dua penggunaan Pak Bukasi dan Pak Danding serta Pak Pak Flores, menuju ke lokasi. Kendala yang dihadapi adalah terkutusnya jalan atau akses transport darat, darat total, sehingga kami agak kita untuk mobilisasi peralatan untuk evakuasi. Tenggara melalui laut, wajah masih belum bersahabat, hujan dan badai masih terus berlangsung, tapi kita harus paksakan lewat laut dalam perjalanan. Untuk update terakhir data korban, kami masih menunggu. Taporan dari tim, yang sebentar lagi semoga sudah sampai di tujuan. Oke, ini berarti, Pak, kalau bisa diupdate, bantuan atau proses evakuasi yang sudah berhasil dilakukan di lokasi yang terdampak ini seperti apa, Pak, atau sejauh mana? Kalau di desa laman nele, kesamatan Ilebo, yang benar itu lima korban sudah ditemukan, lima korban sudah ditemukan, dua puluhan masih dalam kebetarian, empat puluh rumah warga, masih sembun dan belum bisa kami lakukan carian atau evakuasi karena kesulitan transportasi yang sudah ditebutkan tadi. Sementara kami juga kesulitan soal kantong mayat dan saya sudah berkodasi dengan Basarnas Memere dan sekarang dalam perjalanan tim Basarnas Memere ada yang lewat laut dan darat, Pak. Untuk ke logistik dan peralatan, dan juga kami menanti laporan dari KIN nanti akan diturunkan ke lara laporan karena kesulitan transportasi tadi. Oke, kemudian untuk total dari atau para pengungsi, para korban ini seperti apa, Pak? Kondisinya apakah sudah ada lokasi pengungsian dan seperti apa kondisinya? Masyarakat di dua desa atas inisiatif KENAP dan RETAN MISTICA itu dimisikan sementara dan akan menjadi pengungsian tetap setelah pengiriman tenda sehingga dari BPBB itu sudah dibangun di stasi yang sudah ditempatkan sekarang sehingga tidak berdesakan masyarakat korban pendamping. Ya, kemudian dugaan sendiri ini apa penyebabnya, Pak? Banjir bandang ini? Di Anu, di Laman Lele itu, Pak tanahnya bukan longsor samping banjir biasa juga longsor itu akibat hujan yang sangat lama durasinya dari dalam dua hari ini, Pak hampir sepanjang hari dalam dua hari ini, tiga hari ini hujan yang terus-menerus. Oke. Ya, ini ada berapa kepala keluarga, Pak, yang terdampak? Kalau di Waibura, Kecamatan Adonara Timur berdasarkan laporan arah itu sekitar 30-an rumah dan di Desa Laman Lele, Kecamatan Kilih Golem, sekitar 40-an rumah. Oke. Kemudian, Pak Alphonse, ini tadi Anda katakan Anda masih menunggu kembali update mengenai korban, tapi sejauh ini informasi yang sudah masuk mungkin bisa Anda informasikan ke kami, Pak, berapa jumlah korban yang sudah terdata terakhir? Terakhir, sudah disebutkan yang lima korban di Laman Lele itu sudah ditemukan. Lima yang hilang sudah ditemukan. Yang tewas sejauh ini, kemudian yang luka-luka seperti apa, Pak Alphonse? Yang luka-luka ada 29-an. Oke, baik, Pak Alphonse. Pak Alphonse, ini tentu kita berharap cuaca hari ini lumayan mendukung, kemudian juga akses yang terputus bisa segera diperbaiki agar nantinya proses evakuasi ini bisa berjadian lancar. Pak Alphonse Hada Bethan, Kepala BPBD Flores Timur, terima kasih atas informasi Anda. dan selamat kembali beraktifitas, Pak Alphonse. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih.